Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama aku Abdul Ajis Al-Gifari dalam channel Ajis AG Jadi sahabat-sahabat semuanya Pada kesempatan ini, aku ingin men-follow up kembali Video yang telah aku upload beberapa tahun yang lalu Aku angkat kembali Tujuannya apa? Karena memang video ini sangat menarik sekali Untuk meningkatkan semangat kita dalam berlatih Sesuai daripada judulnya, yaitu Bagaimana cara menjadikan suara kita merdu Namun, sebelumnya, sahabat-sahabat semuanya Bagi yang memang sedang mencari tips seputar suara Bagaimana cara menjadikan suara kita merdu Bagaimana cara menjadikan suara kita tinggi Bagaimana cara menjadikan apas kita panjang Bagaimana agar suara kita ada cengkoknya Bagaimana agar suara kita intinya lebih baik lagi Aku telah menyediakan playlist yang telah aku buat Pada channel Youtube Ajis AG Di sana, playlistnya berjudul Tips seputar suara Berisi video-video seputar suara Silahkan sahabat-sahabat semuanya Cek saja videonya satu persatu Barangkali ada video-video yang memang Sudah mewakil daripada pertanyaan sahabat-sahabat semuanya Oke, sahabat-sahabat semuanya Mari kita dengarkan bersama Bagaimana cara menjadikan suara kita merdu Pengertian suara merdu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah merdua berarti suara Yang baik dan sedap ketika didengarkan Nah, itulah ya Pengertian dari suara merdu Jadi suara merdu adalah suara yang ketika didengarkan oleh orang lain Itu terasa enak didengar Nyaman didengar Sedap ketika didengarkan Namun, yang perlu menjadi catatan Memiliki suara merdu Tidak mesti bagi orang yang suaranya bagus Dan mohon maaf saja Bagi suaranya yang tidak bagus pun Itu bisa memiliki suara merdu Wah kok seperti itu Terus pantengin video ini Dan jangan sampai di skip Nah, jadi yang menjadi poin penting dalam suara merdu itu adalah Bagaimana hati kita hadir atau tidaknya Karena kalau dalam film itu Ketika film drama Satu aktor dengan aktor yang lainnya Ketika kemistrinya sudah muncul Itu akan mengenak sekali kepada penonton itu Ketika ditampilkan Nah, dalam suara pun seperti itu Ketika suara kita ingin merdu Maka Kemistrinya harus muncul dulu Hatinya harus dihadirkan terlebih dahulu Ya Jadi ketika kita membaca sholawat Membaca Qur'an Tanpa Dihadirkan hati kita Atau bacanya yang tidak husu Itu akan berbeda kedengerannya Tetapi ketika kita menghadirkan hati kita Saat membaca Qur'an Membaca sholawat Maka orang pun mendengarnya akan Berbeda Sedap sekali Indah rasanya Sekalipun keadaan suara kita Tidak bagus Jadi bagaimana hati Jadi saya mengertikan merdu itu ya Tergantung hati kita Jadi seperti itu Karena Banyak teman-teman saya Ataupun ya di lingkungan pondok pesantren Ya ada sebagian santri Yang membaca sholawat Setiap maghrib Atau sebelum subuh Itu memang suaranya tidak bagus Tapi terasa indah sekali Karena kenapa? Saya yakin Ini dihadirkan hatinya Ketika dia membaca sholawat Ataupun membaca Qur'an Kemudian Tidak kalah penting juga Sebelum Kita melakukan semua itu Pastikan suara kita Dalam keadaan Sehat Karena kenapa? Suara sehat itu Akan enak aja Kalau sehat Membaca Qur'an juga enak Bismillahirrahmanirrahim Atau membaca sholawat Jadi kalau suara sehat itu enak Kita membaca itu enak sekali Dan itu bisa menambah poin plus Untuk menjadikan suara kita Merdu Karena Saya sendiri merasakan betul Ketika suara sedang tidak sehat itu Aduh berat sekali Ingin baca Qur'an berat Kori-kori itu berat Baca sholawat itu berat Jadi Kadang mengurangi nilai keikhlasan Dalam hati Makanya pastikan suara kita Dalam keadaan sehat Baik itu saja Video tentang Bagaimana cara Menjadikan suara merdu Jadi hanya dua tips saja Yang saya berikan Pertama Kita harus menghadirkan hati Kita ketika Membaca Qur'an Sholawat Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Jangan lupa juga Pastikan suara kita Dalam keadaan sehat Jadi sahabat-sahabat semuanya Sesuai daripada video Yang telah sahabat-sahabat semuanya dengarkan Inti daripada video tersebut Artinya untuk meningkatkan Semangat kita kembali Dalam berlatih vokal Bahwasannya Memiliki suara bagus itu Bukan berarti Harus ada keturunan Memiliki suara bagus itu Bukan berarti Memang harus ada Ibarat kata Ya Dari atasnya Bagus tidak Sama sekali sahabat-sahabat semuanya Siapapun bisa memiliki suara bagus Siapapun bisa memiliki suara merdu Kuncinya itu Jangan pernah kita bosan Untuk berlatih Terus saja berlatih Namun sebuah catatan Ketika memang kita sedang berlatih Gunakan hati kita Resapi setiap Lantunan-lantunan Aisyah Al-Quran Lantunan-lantunan Sholawat Nabi Kita resapi betul-betul Karena itu akan mendorong Suara kita Supaya lebih bagus lagi ke depannya Supaya merdu Karena Ibarat kata Sesuai dalam video tersebut Dikatakan bahwasannya Ya merdu Ya bukan berarti Harus bagus Intinya Suara Lantunan-lantunan Aisyah Al-Quran Salawat Nabi Ataupun apapun itu Yang memang menggunakan hati Maka ketika kita sudah menggunakan hati Itu akan mendorong Ya suara kita terdengar Ya Energinya bagus Di mata orang lain Di telinga orang lain Jadi itu ya sahabat-sahabat semuanya Semoga Video ini bermanfaat Dan Kurang lebihnya mohon maaf Dari saya Abdul Wajiz Al-Gifari Wallahul Mofiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh